Senjata KRI Golok TNI AL mengerikan, dilengkapi 8 buah rudal naval strike missile seperti milik USS Coronado Beryl Santoso, tanggal 25 Desember 2021 KRI Golok buatan PT Lundin di Banyuwangi, Jawa Timur untuk TNI AL membuktikan bahwa industri pertahanan Indonesia mulai perlahan-lahan maju Bahkan KRI Golok TNI AL yang baru beberapa waktu lalu diluncurkan memberi bukti lain bahwa Indonesia membuat kapal perang siluman KRI Golok TNI AL terbilang gahar untuk kapal cepat rudal alias KCR Menteri Pertahanan, Menhan, Indonesia Prabowo Subianto saat berkunjung ke PT Lundin melihat secara langsung seperti apa nantinya kemampuan KRI Golok Selama berada di PT Lundin, Menhan Prabowo berkesempatan meninjau kapal perang buatan PT Lundin Yakni kapal cepat rudal, KCR, Trimaran yang diberi nama KRI Golok 688 dan Tankboat Antasena Tulis at Camp Henry Di sana Menhan Prabowo mendapat penjelasan bahwa KRI Golok mempunyai keunggulan kekuatan yang tinggi dibanding kapal sejenis KRI Golok 688 merupakan kapal perang yang terbuat dari bahan komposit Memiliki keunggulan kekuatan yang tinggi, lebih ringan, serta mempunyai ketahanan lelah dan ketahanan korosi sangat baik, ungkapnya KRI Golok mempunyai panjang 62 meter, lebar 16 meter dan tinggi 18,7 meter Untuk persenjataan sendiri KRI Golok dipastikan akan dilengkapi meriam 30 mm dan senapan mesin kaliber 12,7 mm Ia mampu menampung 25 ABK dan 10 pasukan khusus untuk misi penyusupan Namun untuk urusan sensor dan senjata ternyata belum final keputusannya Tapi baru-baru ini Ed Petelundin mempublis sebuah video pembuatan KRI Golok Dalam video tersebut KRI Golok diklaim mampu melaju dengan kecepatan mencapai 30 knot Ia bisa melaju secepat itu karena hull trimaran yang ia pakai Mengejutkannya KRI Golok bisa dilengkapi dengan meriam laut kaliber 40-76 mm Jauh dari keterangan awal yang hanya 30 mm saja Kemudian meriam laut itu menggunakan turet cupolas teatelegan yang disinyalir buatan otto melara layaknya milik KRI R.E. Marta Dinata Satu hal lagi yang membuat KRI Golok sangat berbahaya karena hendak dipasangkannya rudal naval strike missile, NSM, buatan Kongsberg Norwegia NSM sendiri memang dirancang ditempatkan di kapal perang siluman katamaran sekejol kelas milik AL Norwegia Karena kehebatan rudal ini, Polandia, Malaysia, Amerika Serikat dan Jerman menjadi pengguna NSM AS sendiri sangat puas dengan performa NSM di mana mereka memasangkannya di kapal siluman trimaran independens kelas USS Coronado Dibantu oleh Raytheon, pada 2014 lalu peluncuran NSM dari USS Coronado sukses Bahkan Raytheon memodifikasi NSM di USS Coronado agar mampu menjadi rudal over the horizon target sejauh 300 km lebih Sedangkan Polandia menggunakan platform truk untuk membuat rudal NSM menjadi sistem coastal defense Tak salah bagi KRI Golok bakal dipasangi naval strike missile karena TNI AL belum mempunyai rudal dengan profil seperti NSM ini Editor, Beryl Santoso